Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya Rifqi Julhak di video kali ini saya ingin meng-install menginstall room GSI lagi di Redmi 3 nah jika kalian suka dengan meng-install room GSI silahkan komen di kolom komentar Nah room GSI nya ini versi Android 9 room nya room arrow OS nah tadi sempat saya coba room GSI yang versi Android 10 ternyata nggak bisa ukuran file sistemnya hampir 2gb lebih dan nggak bisa di-install trp dan mau gak mau saya harus install yang versi Android 9 untuk linknya seperti biasa di deskripsi jadi bisa kalian download nah bahannya nah kalau banyak udah semua silakan masuk ke opsi trp nah untuk vendor nya saya memakai vendor Scorpion nah jika sudah masuk ke trp silahkan pilih opsi wipe lalu kita centang semua kecuali internal nah jika sudah kita install vendor nya dulu lalu kita pilih ke image karena formatnya image ini kita pilih ke Vendor remake lalu kita install nah habis itu kita install botnya pilih bot nah habis itu kita install install room nya pilih sistem image nah jika sudah silahkan remote ke covernya dulu nah habis itu kita install opengaps nah habis itu kita install opengaps dan disini opengaps nya nggak bisa kayaknya masih di repot system dulu dan disini langsung repot system nah habis itu kita lanjutkan dan ini dia sudah berhasil dan ini kita abaikan saja selamat menikmati dan di room ini kustomisasinya sedikit tapi walaupun sedikit juga lumayan enak dan smooth jadi bisa kalian install dan coba untuk bugnya sendiri seperti biasa kayak dulu itu kalau misalkan pakai dua sim maka nggak bisa telepon atau enggak ada suaranya karena saya memakai vendor lama nah disini saya mengetes semua mulai dari hotspot kamera dan lampu flash dan semuanya berhasil enggak ada masalah atau enggak ada bug selamat menikmati 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 ke oppressed CRP untuk install opencaps nya dan ada kita install opencaps Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!